Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian konfig Geekam Shamim di Poco F4. Oke, jadi di video ini saya mau share konfig Geekam Shamim versi 3.2 untuk Poco F4. Untuk Geekamnya sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas untuk Redmi Note 10 Pro juga ya. Jadi di video ini saya cuma share konfignya aja. Nah, untuk file yang dibutuhkan nanti ada 2. File Geekam Shamim versi 3.2 dan konfig untuk Poco F4. Dan langsung aja kalau filenya udah siap, kalian langsung install Geekamnya dari file manager kayak gini. Tapi kalau sebelumnya kalian udah pernah install Geekam Shamim versi 3.2 di HP kalian, langkah ini bisa kalian skip. Oke, kalau Geekamnya udah terinstall, lanjut kalian buka Geekamnya. Dari Geekamnya kalian masuk di menu setting, scroll sampai bawah, masuk di konfig setting, tab konfig save, dan tab yes. Kalau udah, close Geekamnya dan masuk di file manager. Dari file manager, kalian copy atau pindahkan konfignya ke folder XML yang ada di dalam folder SGCAM. Kalau udah di copy atau dipindahin, close file managernya lagi, terus masuk di Geekam. Dari Geekamnya, kalian tab 2 kali bagian hitam ini, pilih konfignya, dan tab import. Kalau udah sampai disini, Geekam dan konfignya udah berhasil terinstall ya. Sebelum lanjut ke preview hasil dari Geekamnya, saya mau jelasin dulu apa-apa aja yang work di Geekam dan konfig ini pas dipake di Poco F4. Nah, untuk lensa-lensanya udah work semua ya, mulai dari lensa utama, ultrawide, dan makro. Tapi masih ada kurangnya. Kalau nantinya kalian pake ultrawide atau makro di mode utama, HDR-nya wajib dimatiin biar hasil fotonya bisa fokus. Untuk mode-mode lainnya udah work semua ya, kayak portrait, night sight, dan video. Mode video di Geekam dan konfig ini udah work juga di semua lensa, dan pastinya udah work sampai 4K 60fps, termasuk lensa ultrawidenya. Ada tambahan lagi, di mode videonya ini, audio source-nya itu udah support mic eksternal dan juga perangkat bluetooth ya. Terus slow motion-nya udah work sampai 240fps, dan timelapse-nya juga udah work. Kalau kekurangan dari mode videonya cuma satu aja sih. Kadang kalau baru pertama kali dibuka, mode videonya bakal blank. Nantinya kalau kalian ngalamin hal yang sama, kalian tinggal balik aja dulu ke mode foto, terus balik lagi ke mode videonya. Selain itu, konfig yang saya buat untuk Geekam ini di Poco F4 juga udah support mode pro atau manual buat ngatur ISO, shutter speed, dan manual focus. Konfignya juga udah support saturation slider buat ngatur manual warnanya. Ada fitur aperture, high-res, AWB, dan LDR atau low dynamic range. Dan bagusnya lagi, mode pro-nya ini udah bisa dipakai untuk video juga. Oke, disini saya udah siapin beberapa foto yang diambil menggunakan Geekam Shamim versi 3.2 dan konfig di Poco F4. Dan ini dia hasil fotonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!